Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nanti setelah proses uploadnya selesai File-nya akan diarahkan ke bagian edit PDF-nya Oke, nah disini ya Kita tunggu Oke Untuk menambahkan atau memberi stabilo Di file PDF, teman-teman pilih ini ya Fitur sorotan Ini yang sorotan, kita klik Kemudian kita masuk ke bagian halaman ini ya Halaman, kita pilih halaman yang akan diberi stabilo Misalkan saya pilih ini Kemudian masuk ke bagian opsi Disini ya, opsi Nah, warna Maaf, ini ya Kita bagian sorotan Warna latar belakang Kita pilih, misalkan Kita pilih ya Ini sesuaikan dengan kebutuhan saja Misalkan saya akan menggunakan warna ini Nah, kemudian Kita tandai teks atau tulisannya Nah, caranya Tinggal tekan Tekan Kemudian Seret seperti ini Seret ya Diseret Kalau misalkan sudah cukup Berarti lepaskan Nah, seperti itu Misalkan disini kita tambahkan lagi Nah, seperti ini Jadi, tanda stabilonya akan Muncul ya, seperti ini Oke, kita misalkan Pindah ke halaman lainnya Nah, kita tinggal klik saja Ini ya Fitur halaman ini Kita klik Kemudian pilih halaman yang dibutuhkan Misalkan kita pindah ke halaman ini Halaman 8 Nah, disini Misalkan kita akan menambahkan Stabilo lagi Nah, kita klik lagi Sorotannya Ini ya, sorotan Kemudian masuk ke bagian opsi Nah, teman-teman bisa memilih warnanya Jika diperlukan gitu Kalau misalkan ingin menggunakan warna yang sama Seperti tadi Nah, teman-teman tinggal Langsung saja Tekan disini Kemudian Tarik Nah, gitu Gitu ya Nah, gitu Kemudian Bagaimana cara menyimpan hasilnya Nah, teman-teman tinggal Tekan saja Tombol simpan sebagai ini Kemudian Masukkan Nama filenya Misalkan Coba ya Ini bebas ya Teman-teman bisa Menggunakan nama file apa saja Kemudian Tekan tombol simpan disini Klik Tunggu hingga Prosesnya selesai Nah, nanti akan diarahkan Ke bagian halaman downloadnya Oke Tunggu ya Nah, disini Teman-teman tinggal Klik tombol download ini Ini ya Tekan tombol download Untuk penyimpan hasilnya Kita klik Nah, maka Filenya akan langsung Ter-download ini ya Kita download Oke, kita coba Oven Kita oven with Kita coba buka ya Kita lihat Tanda stabilonya Nah, ini dia Ini sudah ditandai Dan kemudian Yang tadi Yang kedua itu yang Yang ini ya Nah, gitu Nah, jadi Itu adalah cara Untuk Memberi tanda stabilo Di file PDF Secara online Gratis dan Aplikasi Oke Semoga tutorial ini Berenpat untuk teman-teman semuanya Jangan lupa untuk share tutorial ini Dan selamat untuk mencobanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya